desa tidung pala nah ini adalah jalanan menuju ke desa tidung pala jadi ini tuh teman-teman jalur dua yang ada di ibukota kabupaten tanah tidung tempatnya di desa tidung pala kecamatan sesayap jadi ini jalanannya tuh dua jalur lumayan bagus sih panjang seperti ini kan kalian bisa lihat di sini rumah penduduknya cukup padat ya teman-teman ya berbeda dengan di desa-desa yang lain yang rumah penduduknya tidak terlalu padat jadi ini tuh ibukota dari kabupaten tidung pala eh maaf ini ibukota kabupaten dari kabupaten tanah tidung yang dimana ini tuh paling banyak penduduknya seperti itu nah seperti yang kita lihat ya di situ rumah cukup banyak tapi ya kendaraan di jalanan kalian bisa lihat kan jalanannya itu cukup lengang ya walaupun di sini itu ibukota kabupaten tapi enggak seramai seperti yang kita kira Oh ya kabupaten ini adalah kabupaten termuda di Kalimantan Utara lho teman-teman jadi sebelum Provinsi Kalimantan Utara terbentuk Kabupaten Tanah Tidung terbentuk lebih dahulu setelah beberapa tahun baru Provinsi Kalimantan Utara berapa baru Provinsi Kalimantan Utara berdiri dan memisahkan dari Provinsi Induknya yaitu Provinsi Kalimantan Timur jadi dulunya ini Kabupaten Tanah Tidung ini adalah bagian dari Kabupaten Gulungan teman-teman seperti itu nah ini kita sudah masuk ibukota Kabupaten Tanah Tidung ya jadi seperti inilah kondisi dari ibukota Kabupaten Tanah Tidung yaitu desa Tidung Pala ini namanya daerah Tidung Pala teman-teman jadi kalau teman-teman berkunjung ke sini ya seperti inilah kondisinya cukup yang tidak terlalu ramai ya cukup lengang juga tapi ya inilah sudah yang paling ramai sekabupaten seperti itu teman-teman jadi apa yang ada di segi di Tidung Pala sebenarnya tidak ada yang menarik teman-teman hanya saja disini tuh ada namanya ruang terbuka hijau ya ini tuh seperti lapangan bola gitu terus ada tempat latihan olahraganya namanya ruang terbuka hijau Haji Yusuf apa gitu Yusuf Abdullah kayak pokoknya lecek di Google nah ini dia kondisinya Nah itu kalau disini mereka bilang itu stadion teman-teman tapi nggak tahu ya tribun penontonnya dimana yang jelas itu itu namanya stadion mini kalau disini seperti itu nah ini tuh fasilitas apa namanya nih perwa olahraga yang ada di ruang terbuka hijau yang ada disini jadi kalau kalian bawa anak-anak bermain ya cuma bisa main lari-lari seperti itu enggak ada playgroundnya ya teman-temannya ada playground seperti cungkat jangkit pelorotan ayunan untuk anak-anak tuh nggak ada memang disini tuh untuk ya orang dewasa aja begitu kan nah ini kita lanjut jalan lagi jadi ini tuh bagian kondisi dari ibu kota jadi kalau kalian kesini tuh kalian jangan berpikir disini tuh rame gitu teman-temannya enggak cukup-cukup enggak terlalu ramai juga sih seperti itu terus kalau kalian mau belanja-belanja disini ya warung-warung atau kiosk-kiosk itu cukup banyak seperti itu lumayan cukup banyak pedagang sih cuma kalau kategori lengkap ya nggak selengkap di Tarakan ya jauh beda gitu jadi jangan kalian berpikir kalau mau cari Indomaret atau Alphamidi disini kalian akan sulit menemunya teman-teman seperti itu karena demografi penduduk dari kabupaten ini sangat sedikit ya teman-teman ya jadi harap dimakdungi seperti itu nah ini kita lagi masuk ke jalan-jalan protokol yang ada di ibu kota kabupaten Tanatidung cukup tenang lengang teman-teman jadi kalau kalian mau healing mau jalan-jalan ke sini untuk mencari ketenangan atau kesunyian itu adalah tempat yang tepat teman-teman karena disini tuh kita bisa santai kita bisa relax jauh dari kepenatan pekerjaan di kota-kota besar seperti itu jadi kalau kalian mau healing mau cari ketenangan disini tempat yang paling cocok teman-teman seperti itu dan disini tuh tingkat kriminalitasnya sangat rendah loh teman-teman jadi kalau misalnya kalian itu tinggalkan motor gitu aja tuh Insya Allah aman seperti itu nggak akan ada pencurian mungkin kalau saat ini seperti itu ya teman-teman yang saya tahu bahwa tingkat kriminalitas disini tuh cukup rendah teman-teman seperti itu nah disini tuh inilah kondisinya teman-teman ya jalanannya juga nggak terlalu besar terus kendaraannya yang lalu lelang tidak cukup tidak juga terlalu banyak seperti itu teman-teman nah itu di depan kantor bupatinya nah sebelah kiri itu kantor bupatinya teman-teman nah jadi dia mau apa namanya geografi dari pidung pala ini dia di perbukitan teman-teman karena di sebelah sisirnya itu langsung sungai nah kita langsung lewati jalan protokol utamanya aja teman-teman ya jadi ini tuh nggak terlalu besar dia kotanya tuh kotanya tuh sangat kecil ya kan nah ini kita sudah sampai ini pelabuhan teman-teman jadi kalau kalian mau naik kapal sepit itu ke sebelah kiri tadi tuh ada pelabuhan nah jadi itu sepit yang menuju ke kota tarakan teman-teman jadi tuh dari tarakan ke tidung pala dan ke tidung pala juga ke tarakan seperti itu nah ini bagian jalan utama atau jalan protokol dari kabupaten tanah tidung teman-teman nah disini yang cukup banyak kendaraannya kalau menurut saya sih ini cukup banyak ya kalau dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan yang lainnya di kabupaten tanah tidung di tidung pala ini cukup banyak teman-teman oh ya di sini juga ada penginapan kok seperti itu tapi kalau hotel saya kurang tahu ya ada pondak di sini yang jelas untuk penginapan kalian bisa cari penginapan di sekitar sini teman-teman kalau destinasi wisatanya tuh ya cukup jauh sih dari sini ya seperti destinasi wisata-wisata alamnya seperti air terjun seperti itu dan sungai rongkang yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya teman-teman jadi ya beginilah kondisi dari kabupaten termudah di provinsi Kalimantan Utara jadi dalam proses pembangunan ini masih bertahap ya teman-teman ya kalau misalnya penduduhnya banyak Insya Allah kabupaten ini akan bertumbuh dan akan ramai teman-teman seperti itu nah ini kita sudah sampai di ujung teman-teman sampai di ujung dari jalan yang kita lewat tadi jadi ini model jalannya tuh hanya berputar aja dia teman-teman nah ini kita kembali ke ruang terbuka hijau tadi yang lapangan bulatan itu nah sudah sampai segini aja gitu kanunya ibu kota kabupatennya jadi nggak terlalu luas artinya kalau kalian keliling pun nggak sampai setengah jam sudah selesai teman-teman seperti itu oke teman-teman demikian untuk video kali ini jangan lupa like, komen, dan subscribe tunggu terus video kami selanjutnya